Halo untuk tutorial hari ini saya akan menjelaskan metode short row yang digunakan untuk membentuk tumit di kaos kaki seperti yang saya jelaskan di dalam blog untuk contoh kali ini saya sudah menyiapkan swatch warna ungu dan untuk memudahkan dan memperjelas perbedaan antara bagian short row dengan bagian yang asli saya menggunakan benang dengan warna lain yang berwarna putih di contoh ini saya sudah menyiapkan baris pertama dan saya akan melakukan pembungkusan stitch yang pertama jadi wrap and turn akan dilakukan pada stitch yang ini cara melakukan wrap and turn adalah benang feeder dipindahkan dari sisi belakang ke sisi depan untuk memutari stitch tersebut jadi caranya hanya dengan memindahkan stitch tersebut dari jarum kiri ke jarum kanan seperti ini kemudian memindahkan feedernya dari belakang ke arah depan atau dari wrong side ke arah right side kemudian stitch tersebut dikembalikan ke jarum sebelah kiri jadi kalau kita lakukan seperti ini benang feeder ini memutari stitch tersebut setelah itu kita balik lalu kita racut seperti biasa disini akan saya lakukan wrap and turn dan seperti yang saya sebutkan tadi wrap and turn dilakukan dengan benang memindahkan dari sisi belakang ke sisi right side disini kita pindahkan long side to right side jadi terlihat benang tersebut melingkari stitch ini lalu kita rajut seperti biasa kemudian wrap and turn dilakukan pada stitch berikutnya dengan memindahkan benang dari belakang ke depan kemudian kita balik lagi dan ini kita rajut seperti biasa lagi dan ini kita pindahkan dari sisi wrong side ke sisi right side seperti itu belakang ke depan sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan pick up disini sudah terlihat bagian yang dikerjakan hanya bagian tengah jadi bagian yang samping ini tidak maju barisnya jadi tidak bertambah saya lanjutkan begitu kita bertemu dengan stitch yang tadi dibungkus pertama itu kita akan memindahkan stitch ini stitch yang pembungkus ke jarum dan ditaruh di belakang lihat ada di belakang stitch yang akan kita kerjakan lalu kita rajut bersama seperti itu jadi dia tidak terlihat kemudian kita bungkus stitch ini stitch yang di sebelah kiri ini ingat dari belakang dari wrong side ke arah depan ke arah right side jadi stitchnya dibungkus dua kali ini yang pertama tadi kemudian yang kedua yang baru saja dikerjakan lalu kita rajut lagi seperti biasa nah ini karena kita ada di sisi belakang kita angkat pembungkusnya kita taruh di sisi wrong side ya jadi ada di belakang kalau misalnya kita kerjakan dari sini tapi karena kita ada di wrong side jadi dia ada di bagian depan lalu kita rajut seperti biasa seperti itu lagi kita wrap and turn dari sisi belakang ke sisi depan lalu kita kerjakan lagi nah disini kita ada dua pembungkus kan ya jadi ini kita pindahkan ke sisi belakang satu stitch kemudian kita pindahkan yang ini juga ke sisi belakang juga gitu jadi si benang ungu ini yang asli dia ada di depan supaya benang tersebut tidak terlihat lalu kita kerjakan bersamaan dalam kaos pengerjaan kaos kaki nanti kita akan terus berputar sehingga nanti stitch yang terakhir yang masih terbungkus di sebelah sini ini akan dikerjakan dari sisi sebelah sini gitu nah ini kalau misalnya kita lihat dia tidak terlihat di stitch yang ini bahwa ada sambungan dari sisi disini dan stitch ini dia terlihat lebih besar karena dia harus mengejar baris yang ada disini jadi nanti teman-teman bisa belajar bagaimana caranya supaya benang ini tetap terlihat rapi kalau kita lihat dari belakang ini ada stitch yang membungkus stitch yang kita sembunyikan tadi begitu nah disini bentuknya sudah terlihat bahwa dia tidak rata lagi jadi dia sudah melengkung karena bagian yang ini kita kerjakan terus sedangkan bagian yang sisi tidak kita tambahkan barisnya begitu semoga penjelasan saya untuk demonstrasi kali ini cukup jelas nanti jika ada pertanyaan silahkan langsung posting di grup Facebook terima kasih